Halo anak-anak hebat, selamat pagi bertemu lagi dengan Bunda di tema tanaman tapi kali ini kita akan membahas tanaman toga tanaman toga yang berarti tanaman obat keluarga apa itu ya tanaman toga? tanaman toga adalah tanaman yang dapat diperkidayakan di sekitar rumah kita yang berhasil untuk menjaga kesehatan tubuh kita dapat dijadikan obat alami yang bersifat tradisional dari dulu nenek moyang kita sampai sekarang menggunakan tanaman obat sebagai pengobatan nah berikut adalah 12 jenis tanaman obat yang wajib kalian ketahui yang pertama wah tanaman apa ini? daunnya tunggal berbentuk jantung ujungnya runcing bumbu berselang-seling baunya sedap bila diremas tanaman apakah itu? ya benar itu adalah daun sirih atau betel leaf kemudian yang kedua tanaman apakah itu? warnanya jingga kekuningan dengan bau yang khas dan rasanya agak pahit dan pedas tanaman apakah itu? ya benar itu adalah kunyit atau turmeric yang ketiga yang ketiga tanaman apakah itu? dagingnya berwarna kuning dan mempunyai bau yang menyengat tanaman apakah itu? ya benar itu adalah jahe atau ginger yang keempat tanaman apakah itu? dagingnya tebal warnanya hijau dan sebagian varietas memiliki pintik putih pada permukaan batangnya tanaman apakah itu? ya benar itu adalah lidah buaya atau aloe vera yang kelima tanaman apakah itu? daunnya panjang tegak bulat telur berwarna hijau muda dan berbau harum ujung daunnya bisa tumpul atau bisa juga tajam tanaman apakah itu? ya benar itu adalah daun kemangi atau basilif yang keenam tanaman apakah itu? berbentuk semak dengan batang agak berkayu dan memiliki sedikit bulu-bulu halus tanaman apakah itu? ya benar itu adalah kumis kucing atau cat whiskers yang ketujuh tanaman apakah itu? kulitnya lebih kasar dan memiliki aroma yang tidak terlalu kuat dagingnya cenderung lebih keras dan berserat tanaman apakah itu? ya benar itu adalah lengkuas atau kalangal yang ke delapan tanaman apakah itu? rasanya asam dan biasanya digunakan untuk mengobati mengobati sakit perut tanaman apakah itu? ya benar itu adalah pelimbing buluh atau Averhoa pelimbi yang kesembilan tanaman apakah itu? warnanya hitam biasanya digunakan untuk obat pencegah kanker tanaman apakah itu? ya benar itu adalah cintan hitam atau nigala sativa yang kesepuluh daunnya menyirip warnanya hijau biasanya digunakan untuk membuat sayur sob yang berguna untuk kesehatan tanaman apakah itu? ya benar itu adalah seletri atau seleri yang kesebelas tanaman apakah itu? kulitnya berwarna putih coklat tua atau coklat muda biasanya digunakan sebagai obat tradisional terutama sebagai obat untuk tanaman apakah itu? ya benar itu adalah kencur atau aromatic ginger yang ke-12 tanaman apakah itu? daging buahnya berwarna kuning tua sedikit kecoklatan biasanya digunakan sebagai obat tradisional untuk mencegah kanker tanaman apakah itu? ya benar itu adalah temulawak atau kurkumah nah sekarang adik-adik sudah tahu kan tanaman apa saja yang termasuk golongan tanaman toke nah sekarang Kak Nisa pamit undur diri ya semoga bermanfaat dan salam sehat sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax